Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Bapak-bapak ibu yang berbahagia. Jumpa lagi sama saya, Darus Antoni, dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ya, tak lupa saya mengucapkan minalai dinwalpa izin, mohon maaf layan batin, mahasiswa sana lebaran di sini. Pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kali ini, saya akan membahas tentang mitos dan fakta, Bapak-Ibu sekalian. Dimana tentang banyak yang orang beranggapan bahwa digital is about technology. Tapi faktanya, banyak fakta yang telah menunjukkan bahwa digital itu adalah erat hubungannya dengan menjalin hubungan dengan konsumen Bapak-Ibu sekalian. Ya, baiklah kita akan coba bahas, Bapak-Ibu sekalian, ada tentang apa dan bagaimana statik kasus-statik kasus di perusahaan-perusahaan besar, apa yang setelah mereka lakukan untuk membangun atau melakukan transformasi digital di perusahaan-perusahaan mereka. Nah, di sini ada ada empat ada empat materi, ada lima materi. Yang pertama itu introduction, ya digital transformasi. Yang kedua adalah hubungan antara IT dan IT dan organisasi, Bapak-Ibu sekalian. Yang selanjutnya adalah statik kasus di Mastercard dan statik kasus di bank lainnya juga dan telekomunikasi, statik kasus di Norwegia Telecommunication. Nah, di kita mulai Bapak-Ibu sekalian dengan fakta dan fakta dan kenyataan di lapangan bahwa banyak manager atau perusahaan-perusahaan besar baik itu di perusahaan nasional maupun perusahaan internasional itu menganggap bahwa ya kan, bahwa yang namanya transformasi digital itu adalah tentang tentang teknologi. Ya, jadi mereka beranggapan bahwa untuk melakukan transformasi digital ya itu adalah harus mengubah total teknologi yang ada di perusahaan mereka. Tentunya, ya, pastinya Bapak-Ibu sekalian ya memang dalam melakukan transformasi digital teknologi itu tetap diperlukan atau dilibatkan dalam dalam apa namanya itu dalam setiap kasusnya tadi. Tetapi, ya kan di sini many smart companies realize that transformation is ultimately about better service customer needs dan juga adalah bagaimana melakukan efektivitas atau efektif biaya operasional dan juga melakukan apa namanya itu kustomisasi di lingkungan perusahaan tadi. Atau juga adalah untuk menghasilkan atau membangun suatu produk-produk ataupun layanan-layanan yang akan meningkatkan hubungan antara perusahaan dan konsumen tadi. Nah, di sini juga jadi kesimpulannya bahwa perusahaan tadi perusahaan itu harus adalah apa namanya itu mengidentifikasi ya kan antara keperluan tim ataupun SDM yang ada di perusahaan dan juga keperluan teknologi di perusahaan. Nah, pada slide ini itu adalah menjelaskan tentang adalah bagaimana perusahaan tadi ya kan memberikan peningkatan efisiensi dan keakrapan atau keintiman dengan si pelanggan tadi Bapak Ibu. Tetapi jika orang tidak memiliki pola dasar yang tepat, di sini mereka menjelaskan untuk berubah dan praktik organisasi saat ini akan bermasalah. Digital transformation hanya akan memperbesar kelemahan tersebut, memperbesar gap ataupun kesenjangan antara organisasi perusahaan dengan pelanggan tadi. Nah, di sini kita akan lihat Bapak Ibu sekalian study kasus-study kasus yang ada pada kelas dunia tadi. Oh iya, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bagaimana saya akan mencontohkan bagaimana teknologi-teknologi informasi yang telah dibangun untuk mendekatkan atau mempererat hubungan antara perusahaan dengan konsumen tadi atau pelanggan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu di dunia perbankan. Kita ketahui banyak perusahaan atau perbankan itu memiliki channel-channel yang berbasiskan IT seperti ATM ya kan anjuran tunai mandiri atau juga website atau mobile banking dan lain-lain SMS banking dan lain-lain Bapak Ibu sekalian. Nah ini ada pun manfaatnya adalah untuk mendekatkan atau mendekatkan ya mempererat hubungan konsumen dan perusahaan tadi Bapak Ibu sekalian jadi kita membangun channel-channel yang diperlukan itu berdasarkan apa namanya itu hubungan bagaimana kebutuhan pelanggan nasabah dan konsumen di dalam perusahaan kita tadi. Nah di sini Bapak Ibu sekalian ini adalah bagaimana membangun ya kan kita mengembangkan atau membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan hubungan IT dan perusahaan tadi untuk meningkatkan layanan ke konsumen tadi Bapak Ibu sekalian di sini kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian dengan cara untuk membangun hubungan yang baik di dalam materi kita adalah melihat ataupun melihat dari sudut pandang adalah membangun suatu tim atau squad ataupun SDM yang tangguh sehingga mereka menguasai masalah-masalah tertentu dalam perusahaan tadi contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian jadi kita perusahaan tersebut wajib membuat atau membangun tim tadi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan tadi yang berkaitan dengan konsumen misalnya sehingga dapat apa namanya itu dapat menyelesaikan isu-isu dengan cepat tadi Bapak Ibu sekalian kalau disini otomatis struktur organisasi wajib struktur organisasi dalam perusahaan itu wajib fleksibel dan fleksibel dan gesit untuk menghadapi isu-isu ataupun masalah-masalah yang sudah ada nah selanjutnya yaitu tentang statik kasus di apa namanya itu di mastercard kasus atau isu-isu yang dihadapi bagaimana sih si mastercard ini menyelesaikan atau membangun suatu tim atau membuat suatu layanan atau membuat suatu channel untuk untuk membangun hubungan antara perusahaan dengan si nasabahnya tadi nah disini saya tangkap Bapak Ibu sekalian saya tangkap bahwa mastercard itu memiliki lima tahapan dalam dalam apa itu dalam memperat hubungan antara perusahaan dengan konsumen tadi yang pertama itu adalah membangun suatu tim of course tadi sudah saya jelaskan bahwa diperlukan tim beberapa tim untuk untuk menyesuaikan isu-isu yang tadi yang kedua tim tadi akan mengembangkan ide-ide masing-masing ide yang dikaitkan dengan isu-isu ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan tadi nah yang ketiga adalah mengeksplorasi ide-ide cemerlang tadi ya kan dalam apa namanya itu dibuatkan suatu menjadi atau membuat dijadikan suatu konsep ataupun model pelayanan yang yang baik untuk konsumen tadi nah selanjutnya setelah setelah di setelah setelah di uji sudah dianalisis selanjutnya selanjutnya konsep atau model tadi itu di di komersilkan dijadikan suatu 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 produk ataupun layanan ataupun servis yang disediakan oleh saat mastercard untuk meningkatkan hubungan ke pelanggan tadi Bapak Ibu nah disini juga Bapak Ibu sekalian otomatis kalau kita baca di dalam slide yang saya depan ini otomatis dia akan mendapatkan setiap tim itu mendapatkan reward ataupun penghargaan dalam mengembangkan ide atau mengeksplorasi ide dan juga mengembangkan konsep dan juga mengubah konsep menjadi menjadi produk ataupun layanan yang akan diterapkan di perusahaan mastercard yang tadi nah di di dalam perusahaan ING ya kan ini adalah perusahaan yang skala internasional Bapak Ibu bisa dilihat dimana saja ada perusahaan ini nah untuk mereka mengembangkan mengembangkan suatu apa namanya suatu tim ya kan mereka wajib menugaskan karyawan yang tepat untuk melakukan apa namanya itu pekerjaan lintas perusahaan ya kan jadi mereka harus apa namanya itu membuat membangun tim untuk menyelesaikan apa namanya itu isu-isu yang terjadi pada saat ini nah di dalam di dalam ING Bank Casis ini mereka menerapkan suatu konsep yaitu PIE yaitu Protect Independent dan Encouragement disini artinya apa Bapak Ibu mereka protect dan melindungi karyawan yang meninggalkan pekerjaannya untuk mengejarkan projek dalam menyelesaikan kasus-kasus tadi kembali ke pekerjaan awal jadi si si karyawan atau si tim tadi jadi kalau projeknya tadi gagal ataupun timnya tadi gagal tetap diterima dengan senang hati dan di pekerjakan lagi di apa namanya di tempat awal yang kedua adalah independence Bapak Ibu bahwa setiap anggota pasukan memiliki sumber daya mereka sendiri dan untuk membuat keputusan-keputusan mereka sendiri Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah tadi jadi disini adalah mereka melakukan mengeksplorasi sama seperti bank mas Tegat tadi mereka mengeksplorasi ide-ide independen dan membuat keputusan sendiri sehingga mereka dapat bergerak dengan leluasa dalam mengembangkan produk dan layanan tadi Bapak Ibu sekalian nah selanjutnya ada encouragement atau mendorongan nah disini tadi sudah dijelaskan bahwa setiap perusahaan ENG itu mengakui bahwa kita harus jujur dengan dengan apa namanya dengan kegagalan dengan kegagalan kami juga mempelajari proses-proses kegagalan apa namanya menjadikan inventaris ataupun jadi pembelajaran setiap kegagalan kegagalan yang ada dalam penerapan ide-ide tadi nah jadi yang gagal tadi juga dijadikan bahan bandingan dijadikan masukan untuk pengembangan tim-tim seselanjutnya tadi Bapak Ibu sekalian nah di selanjutnya ya kan di kasus selanjutnya Bapak Ibu sekalian itu ada teman-teman sekalian ada kasus tentang di Norwegia perusahaan di Norwegia telekomunikasi ya bernama Telenor nah di perusahaan ini Bapak Ibu sekalian mereka membuat membuat satu tim yang independen Bapak Ibu yang bertanggung jawab setiap kasus ataupun projek yang mereka selesaikan jadi di dalam perusahaan ini mereka memiliki CIO mini CEO mini artinya CEO mini tadi sama seperti dengan ING tadi mereka memiliki kekuasaan keluasan untuk memutuskan ya kan memutuskan dan bertanggung jawab untuk merancang perjalanan ataupun membuat konsep model perjalanan layanan layanan yang ada pada perusahaan ini tersebut ya jadi mereka fokus jadi mereka dapat fokus dalam menyelesaikan masalah pelanggan dan bekerja dengan cepat melintasi batasan internal untuk memberikan solusi tadi jadi mereka adalah kayak tim satu badan yang didirikan oleh suatu perusahaan jadi tim ini akan bekerja jangan sangat cepat lintas dari departemen atau unit yang ada di perusahaan tadi Bapak Ibu sekalian otomatis ini disupport oleh pimpinan nah itulah saja Bapak Ibu sekalian stadi kasus stadi kasus dalam pengembangan atau digital transformasi semuanya tidak tidak harus menggunakan teknologi teknologi penting tapi adalah bagaimana membangun suatu tim untuk mengidentifikasi meng-recognize masalah-masalah isu-isu yang dihadapi oleh pelanggan konsumen ataupun mahasiswa itu sangat penting bagi dalam melakukan transformasi digital tadi ya kan dalam contoh radikal reorganisasi ya kan ING menghapus divisi dan fungsi dan untuk merangkul jadi mereka menghapus departemen ataupun unit-unit yang apa namanya itu untuk melakukan apa untuk melakukan untuk membuat perusahaan tadi lebih lebih fleksibel ya lebih presibel dan melakukan pelayanan dengan baik ke konsumen yang tadi dan juga di perusahaan ini otomatis ING bencana untuk mengurangi apa namanya itu jumlah karyawan di setiap negara tadi inilah dampak dari apa namanya itu penyesaian apa namanya itu membangun suatu tim yang fleksibel tadi Bapak Ibu jadi kalau kita biasanya di dalam suatu organisasi itu birokrasinya ataupun disposisinya itu sangat-sangat kental Bapak Ibu sekalian dan yang kita lakukan itu biasanya itu adalah isu-isu itu adalah rutinitas bukan menyesaikan isu ataupun masalah jadi pada saat ada isu ataupun masalah yang dihadapi otomatis si apa namanya itu perusahaan itu sangat-sangat lambat dan sangat responnya sangat lambat untuk menyelesaikan masalah-masalah karena dikaitan dengan birokrasi di dalam dan struktur dalam organisasi tadi otomatis ya butuh waktu yang yang sangat lama untuk menyelesaikan isu-isu sedangkan perusahaan-perusahaan lain itu sudah bergerak dengan cepat dalam menghadapi atau melakukan transformasi digital tadi Bapak Ibu sekalian oke demikian itu saja Bapak Ibu sekalian dalam materi kita saat ini mungkin kalau ada pertanyaan ataupun masukkan dalam mata kuliah ini ataupun dalam topik ini silakan bertanya atau melakukan di komen di bawah ini sehingga kita bisa dapat berinteraksi untuk apa namanya itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik tadi Bapak Ibu sekalian oke terima kasih Bapak Ibu sekalian wassalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu